Hai guys kali ini saya akan ke pelabuhan ke KM Barcelona 3 ya saya akan mengirim kebetulan di Barcelona 3 juga ada paket atau paket jasa pengiriman barang informal ya jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengiriman barang via kapal Barcelona 3 ya itu boleh karena mereka juga menyediakan jasa untuk pengiriman selain memang secara formal ada akan terpost tapi ini jalur yang bagi masyarakat cepat dan walaupun bersiko ya sebelumnya si gawe jangan lupa subscribe like dan komen video ini karena subscribe itu gratis gratis dan gratis singgawe kalaupun hilang rusak dijalankan resikonya ditanggung masing-masing tapi sudah di itu sudah resiko kita masing-masing karena memang kita saling berjaya aplikasi KM Barcelona 3 juga mampu untuk menjaga keselamatan itu sendiri sampai seperti apa pengiriman barang lewat Barcelona 3 selamat menikmati halo 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 Masker, masker. Eh, pas apa mau bakirin? Tempat di tipar. Tempat di tipar? Ada orang di sana? Ada. Oke, makasih bos. Halo, bagaimana? Baik, baik. Halo, sayang. Mau bakirin? Ah, mau bakirin? Di mana? Di sini, bakirin? Ya, di sini, pak. Ah, ini rupanya ini. Tambah penitipan. Ya, sayang. Pemuduk bakirin jenap ini. Nama berapa, sayang? 29, sayang. Ya, itu. Cuma lirung, cuma melong. Ya, ya, ya. Ya, 29. Nomor 29, ya? Jadi itu di penama nomor 29, situ? Ya, jenap. Hmm, kayak gitu. Oke. Makasih, pak. Nah, guys. Saya mau bakirin kiriman. Ini lokasi konter-konter di kapal Barcelona 3 untuk pengiriman. Jadi... Bro, bakirin. Jadi kiriman ini nanti ditulis di sini oleh petugas ya. Petugas di pengiriman di Barcelona 3. Pengiriman di Manado. Jadi setelah barang diterima, itu dicatat. Dicatat. Di buku. Saya mau ambilnya. Verena? Verena. Verena. Verena Lacandu. Jadi siapa yang mau ambil di sana, itu ditulis. Nanti setiwanya di Manado, yang mau ambil itu tunjukkan KTP, ya. Baru bisa ambil. Bayar di sini atau bayar di sana? Ya. Bayar di sini atau bayar di sana? Apa? Bayar di sini atau bayar di sana? Oh, bayar di sana. Bayar di sana. Nah, bayar di sana. Jadi nanti ada... Untuk apa ini? Untuk pembayaran ada dua cara. Apakah dibayar di sini atau dibayar di sana. Itu nomor 30, guys. Kalau yang pembayar, marah bayar-bayar lagi, ya, Tom? Iya, bayar. Kalau yang sambil ini, ini 20, ya? 30. Yang sambil ini, Pak, kita? 20. Oh, kalau yang dos-dos ini? Kalau dos-dos yang ter dua, 30. 30 dos yang ter dua. Kalau dos besar? 40. Nah, jadi kalau dos dua atau kecil tapi dua, itu 30. Kalau dos-dos yang besar, 40. Kalau tas-tas benteng, tas jinjing, cicak, tas kresek itu tadi yang seperti saya punya, itu 20 ribu. Jadi yang terima di sana nanti pakai KTP, tunjukkan nomor. Kemudian yang kita di sini juga sampaikan informasi di orang yang nantinya akan terima di sana, nomor paket, nomor kiriman kita, nomor 30. Jadi misalnya Verena di sana, saya sudah mau telepon Verena, nomor 30, di sana juga sudah tahu bahwa kiriman atau paket yang nantinya dia terima, nomor 30, dengan nama si penderima di sana. Kebetulan saya pakai cara bayar di sana, guys. Bayar di sana. Jadi bayar di sana 20 ribu. Kalau bayar di sini juga boleh. Bayar di sini juga boleh. Bayar di sana juga boleh. Cukup, mas. Terima kasih.